Kembang jelita peruntuh tahta jelit 7 bagian 1. Kaisar Chong Cheng sampai lupa martabatnya sebagai kaisar, hampir saja ia berdiri dari kursinya karena kagumnya, selandainya ia bukan kaisar tentu malah akan berdiri di atas kursi. Mulutnya melongo. Di ruangan itu dianggapnya sudah tidak ada orang lain iyagi kecuali perempuan muda yang muncul dari pintu samping itu. Langkahnya lembut, kecantikannya cemerlang. Setelah menyembah kaisar dengan gerak yang luar biasa cengkraman pesonanya, dia pun bergabung depan 16 penari terdahulu, dan mulai menari. Kaisar Chong Cheng tak berkedip dari penari yang satu ini. Tadi sebelum dia muncul, ke-16 penari terdahulu nampak cantik. Kaisar Chong Cheng tak pernah berkedip dari penari yang satu ini. Lapi sekarang mereka cuma nampak sebagai latar belakang-belakang bagi si kembang jelita yang baru muncul ini. Kaisar Chong Cheng mabuk ke payang. Ciu Kok Tio lalu mendekatkan mulutnya ke kuping menantunya itu dan bertanya berbisik, Tuanku, bagaimana kalau dibandingkan dengan Tio Kuihui? Tidak ada jawaban, sukmanya sedang melayang-layang. Ia begitu terpesona oleh penari itu. Ciu Kok Tio tertawa dalam hati, ia bertukar pandang dengan siang keanhai, dan seperti bertukar persetujuan bahwa siasat mereka kali ini ada harapan berhasil. Mereka akan merebut Kaisar dari tangan Chowasan, tidak dengan kekuatan pasukan bersenjata, tapi dengan kecantikan seorang perempuan. Kemudian Ciu Kok Tio mengulangi pertanyaan tadi kepada Kaisar dengan suara. Lebih keras, Tuanku, bagaimana kalau ditandingkan dengan Tio Kuihui? Eli, ya, eh, apa Kaisar tergagap? Terpaksa Ciu Kok Tio harus mengulang lagi, biarpun sungkan kepada Chowasan yang telah melotot ke arahnya. Tuanku, bagaimana dia kalau dibandingkan dengan Tio Kuihui? Hem, dia menang jauh dalam segala galanya. Dia siapa? Penari itu atau Tio Kuihui sudah tentu penari itu. Lah seorang yang patut dikasihani lah seorang gadis desa yang dipaksa dikawinkan, setengah dijual oleh kakak sepupunya sendiri kepada seorang pemuda dari Soh Ciu. Ternyata suaminya adalah seorang pemalas yang tidak bertanggung jawab, ketika kehabisan uang karena judi, hampir saja istrinya dijual ke tempat pelacuran. Tapi berhasil diselamatkan oleh orang-orang hamba yang kasihan melihat nasibnya. Biarpun Kaisar Chong Cheng mengangguk-angguk, sesungguhnya penjelasan mertuanya. Itu terdengar hanya seperti serentetan bunyi tanpa makna. Mana mungkin Kaisar memperhatikannya selagi seluruh perhatiannya tercurah kepada si penari cantik? Kalau tuanku menghendaki, dia bisa hamba suruh ke istana. Kata-kata inilah yang membuat Kaisar menoleh kepada mertuanya dan mencari penegasan, benar. Tentu saja benar, tuanku. Gau, kau tidak menyukainya? Ciu Kok Tiu tertawa pelan, ah, tuanku, hamba sudah terlalu tua untuk urusan macam itu. Yang terpikir oleh hamba sekarang hanyalah membahagiakan tuanku, agar tuanku berhasil menjalankan pemerintahan dengan jiwa dan semangat yang segar. Kalau begitu, kirim dia ke istana secepatnya. Hamba berbahagia sekali bila tuanku berkenan menerima persembahan hamba. Namun cohawasan yang sejak tadi hanya mendengar dengan hati yang panas, tiba-tiba. Tak dapat menahan kata-katanya lagi, ampun tuanku, hamba rasa kurang pantas kalau seorang perempuan yang diambil dari rumah pelacuran tiba-tiba dibawa ke istana. Itu akan membual malu seluruh keluarga kerajaanan. Cepat-cepat Ciu Kok Tiu menyanggah, harap Kong Kong tidak salah dengar penjelasanku tadi. Perempuan itu belum sampai menjadi pelacur karena orang-orangku di Soh Ciu cepat-cepat menebusnya demi rasa kemanusiaan. Nah, Kok Tiu, sekarang ketahuan niatmu, sergah cohawasan. Kau menebusnya di Soh Ciu lalu dibawa jauh-jauh ke pak hia ini, dipamerkan kepada Seri Baginda, apa maksudmu diibalik semua ini? Ciu Kok Tiu pun tertawa dingin, harap Kong Kong tidak menganggap diriku sebagai orang yang suka memanfaatkan kecantikan perempuan untuk meraih kekuasaan dan pengaruh. Dalam kata-kata itu terkandung sindiran kepada cohawasan, kontan membuat wajah si pemimpin kaum taikam itu merah padam. Bibir cohawasan sudah gemetar dan siap mendamprat, namun Kaisar Chong Cheng mendahului berkata dengan keras, Aku di sini mau menikmati arak dan tarian, bukan pertengkaran. Cohawasan dan Ciu Kok Tiu lalu sama-sama bungkam. Namun Ciu Kok Tiu yakin bahwa rencananya akan berhasil. Ia tahu Kaisar mulai tertarik kepada penari itu. Berarti ada harapan untuk menyingkirkan Tiau Kuihwi dari samping Kaisar, yang berarti juga melepaskan Kaisar dari pengaruh cohawasan. Sedangkan cohawasan mulai merasa posisinya terancam. Pesta itu tak dapat dinikmatinya, sebab polaknya sedang berputar keras mencari jalan untuk menyelamatkan posisinya. Namun baik cohawasan maupun Ciu Kok Tiu sama-sama bungkam. Seiring dengan musiknya, penari, Soh Ciu itu melontarkan puncak pesonanya yang membuat Kaisar Chong Cheng sampai seperti orang linglung. Justru di saat-saat puncak itulah musiknya malah melembut suaranya, para penari beriringan masuk dengan gerakan gemulai. Seperti mega terbawa angin. Kaisar Chong Cheng masih menatap pintu samping yang tirainya masih bergetar lembut, di mana ke-17 penari tadi baru saja menghilang. Kalau saat itu Kaisar ditanyai sedang sadar atau sedang mimpi, tentu sulit menjawabnya. Suara tepuk tangan yang meledak di ruangan itulah yang menyentak Kaisar dari lamunannya, lalu dia pun ikut bertepuk tangan, bahkan paling keras. Sementara macam-macam komentar berhamburan di ruangan itu untuk taraan tadi. Tarian langit, tarian para bidadari. Dan macam-macam lagi. Di ruangan itu tak seorang pun tahu bahwa si penari cantik melangkah ke dalam dengan perasaan pedih. Perasaan yang tadi harus disembunyikan dalam-dalam di balik wajah cerahnya dan keindahan tariannya. Namun kepedihan yang tak menemukan jalan keluar itu menghantam kebagian dalam jiwanya, mengiris hatinya dengan kejam. Ia merasa, betapa sejak memasuki bahtera perkawinan maka yang didapatinya malahan hanya malapetaka demi malapetaka. Dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya, pria pemalas yang ternyata tidak bertanggung jawab, dan hampir saja menjual dirinya ke tempat pelacuran di Soh Ciliu. Ketika itulah muncul orang-orangnya. Ciu Kok Tiu yang sedang ditugaskan oleh majikan mereka untuk berkeliling negeri, mencari perempuan yang bisa mengungguli kecantikan Tiau Kuihui. Maka Tan Wan Wan, istri yang malang itu, tertolong dari rumah pelacuran, namun pertolongan itu ada ramrihnya. Tan Wan Wan diboyong ke Pak Hia, dan ia tahu kalau kecantikan dan tubuhnya hanya akan digunakan sebagai alat politik bagi Ciu Kok Tiu. Tan Wan Wan merasa kemanusiaannya direndahkan, dirinya hanya dianggap barang yang bisa dipindah tangankan semaunya, semuanya begitu leluasa berlangsung atas dirinya. Karena itulah ia tidak gembira ketika di balik pintu ia disambut seorang perempuan setengah baya yang langsung menghamburkan pujian, hebat sekali tarianmu, Nona Wan Wan. Kaisar nampaknya terpesona sekali olehmu. Perempuan itu seorang abdi di gedung kediaman Ciu Kok Tiu. Sejak Tan Wan Wan datang dari Soh Ciu, ialah yang meladeninya dan mengajarinya dalam banyak hal agar kelak tidak mengecewakan kalau dihadiahkan kepada kaisar. Tapi perempuan setengah baya itu sekaligus juga mengawasi agar Tan Wan Wan tidak beri tindak di luar rencana. Tarian malam itu memang amat memuaskan, maka perempuan itu gembira membayangkan akan mendapat-mendapat hadiah besar dari Ciu Kok Tiu. Tan Wan Wan tidak menggubris pujian perempuan yang dipanggilnya Bibi Siok itulah berjalan melewati Bibi Siok, terus ke kamarnya sendiri di halaman belakang, di samping sebuah kolam ikan emas. Bibi Blok terus mengikuti angkahnya sambil tak henti-hentinya menyerocos. Nona Wan Wan, ketahuilah bahwa keberuntungan besar sudah tinggal beberapa langkah di depanmu. Nona sadar tidak? Kaisar senang kepadamu, Nona akan diambil oleh istana. Oh sungguh, ini keberuntungan yang oleh gadis-gadis lain diimpikan saja tidak berani. Tapi ku harap kelak Nona Wan Wan tidak lupa kepada jasa cujin, majikan, kami yang telah menolongmu dari Soh Ciu. Juga jangan lupa kepada Kulo. Tan Wan Wan bergegas masuk ke kamarnya. Disitulah ia tumpahkan kesedihannya dengan menelungkupkan wajahnya di meja. Bibi Siok yang menyusulnya pun tertegun di ambang pintu. Heran, akan mendapat keberuntungan besar kok malah menangis sesedih itu? Pelan-pelan ia melangkah masuk lalu memegang pundak Tan Wan Wan dari belakang, lembut, seolah yang disentuhnya adalah sebuah boneka yang begitu indah, namun juga begitu rapuh. Nona Wan Wan, kenapa menangis? Penari cantik itu terus menghabiskan tangisnya tanpa memberi jawaban, melegakan perasaannya. Kemudian suara tangisnya meredah pelan, guncangan pundaknya berhenti. Nona Wan Wan, kembali di Bibi Siok memanggil. Tan Wan Wan mengangkat wajahnya, menunjukkan wajah maha indah yang kini justru basah air mata, Bibi Siok, benarkah aku perempuan yang paling beruntung? Benarkah itu jelas? Kalau Nona di istana, kemungkinan bisa diangkat setidak-tidaknya menjadi selir kaisar, bisa mendapat kekuasaan besar. Bagaimana bisa dibilang tidak beruntung? Tidakkah aku ini sebenarnya seorang yang paling malang? Loh, kenapa bicara macam itu? Sebab aku ini dianggap bukan manusia, hanya barang. Diambil dan dilepas semaunya, seakan aku tidak punya kehendak sendiri. Apakah nasib seperti itu dikatakan beruntung? Tidakkah lebih beruntung seorang gadis jelita, yang biarpun miskin tapi bisa memilih sendiri calon suaminya, melahirkan dan mengasuh anak-anak nfa, dan hidup bahagia dengan keluarganya tanpa ada yang memaksakan kehendak? Bibi syok mengaruk-garuk tengkuknya yang tidak gatal, bingung mencarikan jawaban. Selaka kalau sampai Tan Wan Wan tiba-tiba nekat membangkang dan tidak mau dikirim ke istana, majikannya bisa marah besar kepadanya. Setelah beberapa saat kebingungan, tiba-tiba ia menemukan jawaban yang dijiplaknya dari tukang-tukang cerita pinggir jalanan. Kehendak kita dan garis nasib saling membelit, nonawan-wan. Kadang nasib yang lebih kuat, sehingga kehendak kita tak berdaya mengatasinya. Namun ada saat kehendak dan rencana kita sendirilah yang sepenuhnya menentukan apa yang akan kita alami, bukan arus nasib. Kalau kita waspada melihat kapan kita harus pasrah nasib, dan kapan lagi berontak menyalakan kehendak di saat yang tepat, kita bisa mencapai kejayaan di masa depan. Ingatlah riwayat Bu Cektian setelah suaminya, Kaisar Lisi bin Mangkat, ia hampir tak berdaya di bawah tekanan nasib. Dia diharuskan menghabiskan umur sehagai biarawati di kuil kerajaan, padahal saat itu ia masih muda dan cantik. Namun biarpun ia kelihatan hanyut oleh nasib buruk, ia mencari kesempatan. Ia berhasil keluar dari kuil dan memikat Kaisar Kocong, dan akhirnya menguasai kekaisaran dalam genggamannya. Dialah searang kaisar wanita pertama dalam sejarah Cina. Coba dia putus asa sewaktu dirundung nasib buruk, pasti sejarah dinasti. Tong takkan berhias wanita seperkasa dia. Pastilah dia hanya akan menghabiskan umurnya dengan menangis saja di dalam kuil kerajaan. Contohlah semangatnya, Nona Wan Wan. Kisah Bu Cektian memang dikenal luas, tukang-tukang cerita upahan yang sering membawakannya. Kadang dibumbui sedikit filsafat jalanan yang kadang dapat menghibur orang-orang yang berpi insinyur tak terlalu mendalam. Kini Tan Wan Wan mendengarnya pula dan cukup terhibur. Tangisnya sudah reda, namun kesedihannya belum lenyap sama sekali, la ingin menumpahkan isi hatinya kepada Bibi Syok yang selama ini bersikap cukup baik kepadanya, biarpun dengan pamrih mendapat. Hadiah dari Chiu Kok Tio. Bibi, hidupku mengcuna rentetan kesedihan. Setelah ku terima kabar bahwa lelaki yang ku cintai gugur di peperangan, kedua orang tuaku pun berturut-turut meninggal dunia. Oleh kakak sepupuku yang harusnya melindungi aku, malahan aku dijual kepada seorang pemuda tak. Bertanggung jawab dari Soh Chiu. Memang dia menikahiku, namun ketika uangnya habis di meja judi, dia pun hampir menjual aku di rumah pelesiran. Dari sana aku ditolong, dibawa ke Pak Hia, dan di Pak Hia ini aku agaknya hanyalah sekeping metu uang untuk jual beli kepentingan-kepentingan orang-orang berkuasa. Bibi Syok termenung, memang dia metu duitan, tetapi sebagai perempuan dia tersentuh juga hatinya oleh nasib salah seorang kaumnya ini. Namun bisa apa dia selain menghibur nonawan-wan, inilah saatnya di mana kehendakmu seolah ditenggelamkan oleh arus nasib yang amat kuat. Tapi tetaplah kuat, percayalah, ada saatnya arus nasib itu melemah atau bahkan tak terasa sama sekali. Itulah saatnya kau bangkit menentukan rencanamu sendiri, tapi kalau sekarang memberontak kepada garis nasib ya percuma. Tunggulah saatnya. Tan Wan Wan mengusap-usap matanya dan berusaha untuk tenang, tanyanya kemudian, di mana Pak Manahok? Ah, Nona, buat apa kau tanyakan makhluk aneh yang sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan manusia itu? Di mana Pak Manahok? Yang ditanyakan Tan Wan Wan adalah seorang abdi tua Chiu Kho Tio yang selama ini baik kepada Tan Wan Wan, sehingga Tan Wan Wan sering merasa didampingi oleh ayah kandungnya sendiri. Seorang abdi tua yang berpikiran sederhana, tidak pintar berfilsafat, namun kehidupannya sehari-hari adalah buku, filsafat yang patut, disimak oleh semua orang. Sikapnya terhadap diri sendiri, sikapnya terhadap orang lain, hampir memenuhi takaran yang oleh Hong Hucu disebut manusia susila, Tan Wan Wan sering mendapat kesejukan jiwa dari ucapan maupun sikap si Paman Ahok ini. Sedang si Bibisok ini, anehnya tidak cocok dengan Paman Ahok sehingga menjulukinya sebagai mahluk aneh. Namun karena Tan Wan Wan bertanya, terpaksa Bibisok keluar sebentar dari ruangan itu untuk menyusul seorang abdi yang lain dan berkata, Hi, kau tahu di mana si mahluk aneh itu? Di pondoknya. Suruh kemari. Nona Wan Wan ingin bertemu dengannya. Namun Tan Wan Wan sudah menyusul berdiri di ambang pinlu dan berkata, Tidak usah dipanggil, biar aku yang ke tempatnya. Terus saja Tan Wan Wan melangkah menuju ke bagian belakang gedung besar itu. Bibisok cepat-cepal menyusul selolah menyambar sebuah lampion bertangkai untuk penerang jalan. Tan Wan Wan berhenti dan menoleh, Tidak usah Bibisok mengikuti aku, sebab aku tidak mungkin melarikan diri. Jalanan di kota Pak Hia terlalu ruwet dan bercabang-cabang sekian banyaknya, aku tidak mau kesasar dan menjadi perempuan gelandangan. Bibisok agak terperangah, namun ia tidak mau ambil resiko kaburnya Tan Wan Wan. Ia lalu berdalih, jalan ke tempat si mahluk aneh. Itu harus melewati kebun, ada pula sumur yang pinggirannya licin, tempatnya gelap. Tidak apa-apa, akan ku bawa lampion itu. Merasa terdesak, akhirnya Bibisok terus terang, Maaf, Nona, aku bisa dibunuh oleh Cujin kalau sampai Nona melarikan diri. Sudah ku katakan, aku tidak akan kabur karena takut kesasar di kota besar ini. Sini lampionnya. Maaf, Nona Wan Wan, kalau tidak mau lari, apa keberatannya kuantarkan? Baiklah, akhirnya Tan Wan Wan menyerah, namun masih menyindir juga, agaknya Bibisok adalah bagian dari arus nasib yang menenggelamkan aku, menghanyutkan tak terlawan. Wajah Bibisok jadi kelihatan sedih, sahutnya sambil melangkah di belakang Tan Wan Wan. Barangkali, posisiku sebagai seorang abdi yang hanya menjalankan perintah tanpa berkuasa sedikit pun membantah, itulah arus nasibku. Nona paham bukan? Tan Wan Wan menyesal telah menyindir tadi, sehingga menyedihkan Bibisok yang selama ini begitu baik. Sesalnya diucapkan lewat pandang matu, tanpa kata ketika ia menoleh sejenak kepada Bibisok. Keduanya melangkah beriringan. Di halaman belakang gedung kediaman Ciu Kotiar masih nampak penjagaan ketat prajurit-prajurit istana yang bersenjata terhunus. Maklum, keselamatan kaisarlah yang dipertaruhkan. Namun Tan Wan Wan dan Bibisok dibiarkan lewat, malah beberapa prajurit bersuit kurang ajar untuk alamat Tan Wan Wan. Seorang prajurit mencoba menepuk pantat Tan Wan Wan, tapi yang kena pantat Bibisok. Yang sekukoh pantat kerbau. Setelah melewati tembok halaman belakang, pembatas kediaman Ciu Kotiar dengan kebon sayur di belakang rumah, barulah tidak ada penjaga lagi. Kebun itu nampak gelap gulita, namun di pojok kebon nampak kelap gelip lampu digubuk rumah Ahok. Biarpun orang itu sudah lama mengabdi kepada Ciu Kotiar, entah kenapa tidak suka tinggal di lingkungan dalam kediaman bangsawan itu, tapi lebih suka menunggui kebon dan sumur di belakang gedung itu. Tan Wan Wan dan Bibisok melangkah hati-hati di antara lajur-lajur pohon semangka, labu, kacang dan lain-lainnya. Memang gelap, tapi lentera yang dibawa Bibisok cukup membentuk. Hati-hati, Nona Wan Wan, beberapa langkah lagi di sebelah kirimu ada sumur. Baru saja Bibisok memperingatkan begitu, tiba-tiba tengkuknya kena sambitan sebutir buah mentah yang entah dari mana arahnya. Dia pun roboh tak sadarkan diri, lampion yang dipegangnya lepas dan hampir jatuh ke tanah. Hampir jatuh, namun tidak sampai jatuh, sebab sesosok tubuh muncul seperti hantu menyambar tangke lampion itu. Mendengar ada sesuatu di belakangnya, Tan Wan Wan cepat-cepat memutar tubuh. Ia hampir saja menjerit ketika melihat tubuh bibi. Siok sudah rebuh di antara pohon-pohon sayur, sedangkan lampionnya sudah dipegangi orang lain. Tapi ia batal menjerit, sebab pemegang lampion itu sudah dikenalnya. Seorang laki-laki berusia kira-kira 35 tahun, bertubuh agak pendek dan amat kurus, berpakaian sederhana, tapi tatapan matanya tajam bercahaya. Oh yang cuh, hulu balang oh, Tan Wan. Wan mendesis. Benar, Nona Wan Wan. Maaf aku mengejutkanmu. Apakah kedatangan Hiang Chun Luk menemuri aku? Oh kuihau menganggukan kepalanya. Benar. Membawa pesan dari John Ong. Tidak. Namun malah ingin menanyakan beberapa hal kepada Nona untuk dilaporkan kepada John Ong. Suasana hening sejenak, kemudian Oh kuihau bertanya, Nona, bagaimana sikap kaisar setelah melihat Nona menari? Tan Wan Wan menarik nafas. Ia sadar bahwa dibalik pertanyaan sederhana soal tarian itu, ada masalah yang jauh lebih besar di belakangnya. Masalah perang yang belum selesai-selesai antara kerajaan Beng dengan pemberontak Li Chu Seng, yang oleh pengikut-pengikutnya dipanggil dengan sebutan kehormatan John Ong dan sudah dianggap sebagai raja. Kaisar nampaknya senang tarian ku sahut Tan Wan Wan sambil menunduk. Yang harus diperhitungkan adalah Chowasan, dia kelihatannya mulai tidak suka. Hem, si anjing kebiri itu pasti takut kalau pengaruhnya atas diri kaisar tersaingi. Terus bagaimana? Apakah Nona akan segera diboyong ke istana? Soal ini aku belum ada kepastian kapan waktunya. Kapan kepastian itu bisa kami kabarkan kepada John Ong? Bukankah sudah ada orang-orang kita dalam istana? Melalui mereka lah yang cuakan. Nona, bagaimana sikap kaisar setelah melihat Nona menari? Mendapat kabar itu. Mungkin tidak lama lagi, bicara sampai di sini, tak terasa Tan Wan Wan kembali menunduk dengan hati teriris pedih. Makin terasa betapa dirinya hanya sebuah bidak catur kecil yang dipindah-pindahkan tempat semau si pemain catur bertangan perkasa. Sementara itu Ahwi H.O.U. berkata dengan bersemangat, kalau John Ong kelak mencapai kemenangan, Nona Wan Wan pasti berjasa amat besar dari, sampai di sini barulah Ahwi H.O.U. tiba-tiba menghentikan kata-katanya, lalu bertanya sambil meninggikan lentera yang dipegangnya, Eh, Nona Wan Wan, kau menangis? Cepat-cepat Tan Wan Wan mengusap matanya sambil mencoleng, tadi memang menangis sebentar, sekarang sudah tidak. Kenapa? Tan Wan Wan geleng-geleng kepala lagi. Namun Ohwi H.O.U. mendesak, Kenapa? Apakah Nona Wan Wan tidak suka tugas ini? Kalau tidak suka ya bilang saja terus terang. Sebab kami bukan golongan orang yang suka memaksakan kehendak. Aku rela, Hi Yang Chu. Hanya dengan demikian hidupku yang kotor ini jadi sedikit ada harganya buat kaum tertinsas yang nasibnya sedang diperjuangan oleh John Ong. Aku akan terinjak-injak menjadi lumpur busuk, tapi kiranya kelak di atas lumpur busuk itu akan tumbuh buah-buah kebaikan buat orang banyak. Tergetar juga hati Ohwi H.O.U. mendengar kata-kata yang bernada meratap itu, karena Ohwi H.O.U. bukan seorang yang berhati batu. Dia tahu masa lalu Tan Wan Wan di Soh Chiu, tahu pula apa yang akan dialami si cantik ini setelah dalam istana kelak. Dirinya akan menjadi titik pertaruhan nyawa antara kerajaan Beng dan pemberontak, sekaligus juga mengorbankan tubuhnya menjadi pemuasan nafsu Kaisar Chong Cheng. Ohwi H.O.U. tahu itu jauh dari impian Tan Wan Wan, jauh dari impian perempuan manapun yang masih sadar martabat dirinya. Namun Tan Wan Wan sanggup memikulnya, tak. Lain demi perbaikan nasib jutaan orang yang menaruh harapan kepada perjuangan John Ong. Nona Tan Wan Wan, tak kau kata kampun aku paham penderitaan batinmu, sungguh. John Ong pun akan kubuat mengerti betapa hebat pengorbananmu demi perjuangan, karena Nona tetaplah seorang perawan suci dalam jiwa, biarpun tubuh telah ternoda, kata Ohwi H.O.U. bersungguh-sungguh, berusaha menghibur. Kita titik semua sedang berjuang untuk suatu tujuan yang besar. Kemenangan bukan ambisi John Ong, kemenangan hanyalah tahapan perantara untuk menegakkan tatanan baru yang lebih adil, pengganti tatanan yang sekarang, yang bobrok dan penuh ketidakadilan. Aku paham. Sampaikan hormatku kepada John Ong. Juga rasa bangga bahwa beliau sudi mempercayakan tugas itu ke pundak wanita seorang lemah dan penuh noda seperti aku. Mengangkat aku dari hidup tanpa arti kecuali sebagai permainan para lelaki hidung belang, menjadi sedikit berarti dalam kerangka perjuangan agung John Ong. Dalam pandanganku, Nona bukanlah seorang yang hina dan lemah, namun seorang yang perkasa dan berjiwa agung dalam berisan pejuang. Nona lebih berarti dari seorang pertapa puncak gunung yang katanya menyucikan diri tetapi menutup metu terhadap jutaan sesama manusia yang sedang memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Nona lebih perkasa dari seorang jenderal di garis depan yang berjuang sekedar karena diperintah atau mengharapkan kenaikan pangkat. Nona adalah pejuang yang tak kalah nilainya dengan pejuang yang manapun juga di dalam barisannya John Ong. Tan Wan Wan menarik napas. Diusap-usapnya air matanya sampai kering. Kemudian Oh Wihau berkata lagi, Nona Wan Wan, ku harap kau meneguhkan jiwa dalam menjalankan lugas terhormat ini. Jangan sampai gagal. Baiklah. Sampaikan hoimatku kepada John Ong. Akanku sampaikan. Aku mohon diri, Nona. Oliwiliow dengan sikap hormat menyodorkan tangke lampion itu kepada Tan Wan Wan. Setelah diterima berkelebatlah tubuh Oh Wihau seperti seekor burung, sekejap sudah menghilang kebalik tabir kegelapan. Tan Wan Wan termangu-mangu sejenak, kesedihannya banyak berkurang oleh kata-kata Oh Wihau tadi, jiwanya mendapat banyak tambahan kekuatan. Dilawannya gambaran bahwa dirinya cuma seorang perempuan malang yang hanya bisa meratapi nasibnya. Bukan. Ia gambarkan dirinya adalah pejuang, cuma bukan pedang yang digunakannya. Demikianlah apa yang tidak diketahui oleh Kaisar Chong Cheng, Chow Hwasan dan balikan Chiu Kok Tehiyo sendiri, tentang diri si penari cantik dari Soh Chiu itu. Kaisar nampaknya akan lepas dari jerat kecantikan Tiau Kui Bui, tetapi tanpa sadar akan dimasukinya perangkap yang lain lagi. Tanda Bintang. Di pondoknya, Ahok masih sibuk mengobati luka-luka Busem Kui, yang sama sekali belum pernah dikenalnya namun diketemukannya telung kupingsan di dekat kebun belakang. Pengah ia sibuk dengan obat-obatnya, didengarnya langkah lembut mendekati pintu pondoknya, dan suara berkeriut pelan yang menandakan kalau pintunya sudah didorong terbuka. Paman Ahok. Ahok mengenal suara merdu itu, maka dari ruangan dalamnya dia menyahut, aku di sini, nona Wanwan, sedang mengobati orang terluka. Tan Wanwan langsung ke ruangan dalam sambil bertanya, siapa yang luka itu, Paman? Tidak tahu. Dia kutemukan di pagar kebun, dekat sumur. Aku tak tega membiarkan dia mati. Sejak semula menang Tan Wanwan kagum kepada pribadisi abdi tua ini jawaban pendek dan sederhana itu semua menunjukkan betapa perhatian Ahok kepada sesama yang menderita. Sering Tan Wanwan diam-diam membayangkan, seandainya orang berwatak seperti Ahok ini bukan sekedar seorang hamba, tapi seorang yang berkuasa, mungkin tidak perlu ada pemerontakan. Seluruh negara aman sentosa, keadilan ditegakan rakyat tidak usah jadi pengungsi atau mendaftarkan diri untuk ikut berperang, karena semua orang bersaudara. Seandainya cuma seandainya. Tan Wanwan menarik nafas dan berkata, ada yang bisa kubantu, Paman? Ah sudah hampir selesai. Nona duduk melihat saja. Memang terlihat luka-luka orang tidak dikenal itu sudah dibersihkan, dibutuhi obat dan dibalut kain bersih dari sobekan baju Ahok sendiri. Wajah si terluka itu seperti tidurnya nyak, cuma kadang-kadang berkenyit sedikit menahan sakit. Untung luka-lukanya masih baru dan belum kena kotoran, kata Ahok sambil membenahi mangkuk-mangkuk obatnya untuk disinkirkan. Jadi masih gampang diobati. Tan Wanwan cuma mengangguk sambil menyapukan pandangan di kamar sempit yang cuma diterangi sebatang lilin itu. Di sandaran kursi tersangkut sebuah baju berlumuran darah kering, agaknya kepunyaan si terluka. Di kursi itu pula tersandar sebatang pedang dalam sarungnya. Tan Wanwan agak berdebar melihat barang-barang di ruangan itu. Orang terluka, pedang dan berlumuran darah. Semuanya bersangkut paut dengan sesuatu yang sedang meljaman itu yaitu kekerasan. Padahal Tan Wanwan baru saja mendengar dari para abdi Ciu Kok Tio, katanya tadi ada keributan hebat yang suaranya terdengar sampai ke dalam rumah. Katanya ada pengacau mau membunuh Kaisar, tetapi dapat dipukul mundur oleh pengawal-pengawal Kaisar. Mungkinkah orang terluka yang terbaring di kamar Ahok itu salah seorang dari kawanan pengacau itu? Sungguh hebat akibatnya kalau sampai orang-orang dalam gedung itu tahu ada pengacau disembunyikan, bahkan dirawat lukanya, oleh Ahok yang baik hati. Tan Wanwan mencemaskan Ahok, tapi juga orang yang luka itu. Tanpa memperhatikan muka Tan Wanwan, Ahok menumpuk mangkuk-mangkuk kotor itu untuk dibawa keluar dan dicuci di pinggir sumur. Kemudian di dari arah sunur terdengar suara kelitak-kelitik Ahok mencuci mangkuk-mangkuk itu. Sedang dalam kanar. Tan Wanwan mengamat-amati orang terluka itu. Seorang lelaki muda yang tampan dan bertubuh gagah, kelihatan tangguh juga. Namun saat itu ia tidur seperti bayi yang kekenyangan. Tiba-tiba kenangan masa lalu membanjir masuk angan-angan Tan Wanwan, teringat kekasihnya sendiri yang sangat mirip dengan si terluka ini. Namun kekasihnya itu dikabarkan telah gugur dalam peperangan. Seandainya tidak yakin kekasihlinya gugur, diancam dengan. Kematian pun belum tentu Tan Wanwan sedih dinikahkan dengan lelaki lain. Keluhan tertahan dari si terluka itu membuat Tan Wanwan tersentak dari lamunannya. Dilihatnya kepala si terluka itu bergerak-gerak gelisah di atas bantal, mulutnya menggumam lirih, air, air. Hampir saja Tan Wanwan meneriaki paman Ahok dari jendela, agar datang menolong. Namun melihat Ahok masih sibuk, Tan Wanwan mengambil keputusan, kalau cuma memberi minum si terluka saja rasanya tidak perlu merepotkan Ahok. Rintihan si terluka makin keras. Bergegas Tan Wanwan menuangkan secawan air dingin ke mangkuk, lalu dibawa mendekat ke pembaringan, tangan kiri hati-hati menyanggak kepala Busem Kui untuk diangkat sedikit. Tangan kanan meminumkan cawan air ke mulutnya. Namun karena kepalanya kurang terangkat, lebih banyak air yang tumpah berceceran daripada yang masuk ke mulut. Air, Rinti Busem Kui dengan metel, terpejam, lidahnya menjilat-jilat sekitar mulutnya. Tan Wanwan bingung sebentar, lebih dulu ia letakkan kepala orang itu di bantal untuk ditinggal mengambil air lagi, lalu ia balik ke pembaringan. Kali ini agar orang itu bisa minum dengan baik, ia mengangkat dan memangku kepala Busem Kui serta dipeluk dengan lengan kirinya. Wajah Tan Wanwan sedikit merah ketika kepala itu menyandar ke dadanya. Dengan hati-hati ia meminumkan air dengan tangan kanannya. Kali ini cuma sedikit yang tumpah, sebagian besar isi mangkuk berhasil dininumkan. Mula-mula Busem Kui merasa antara sadar dan tidak, rubuhnya amat panas seperti terbakar, tenggorokannya seolah sisi-sisinya saling melekat satu sama lain karena keringnya. Namun setelah mulutnya kemasukan semangkuk besar air, badannya jadi agak segar, kesadarannya pun sedikit demi sedikit mulai kembali. Justru saat itulah ia heran akan bau harum yang memasuki hidungnya, sementara kepalanya bersandar di dada yang lembut seorang gadis, membangkitkan kenangan lamanya ketika masih bayi dan bersandar nyaman di dada ibunya. Busem Kui membuka matanya, dun hampir-hampir terpekik tak mau percaya ada wajah begitu jelita hanya sejengkal di atas wajahnya. Seorang perempuan muda yang masih dalam dandanannya sebagai penari, ditambah harumnya tubuhnya, membuat Busem Kui mengira kalau dirinya sudah mati dan sampai di tempat tinggal para bidadari. Apakah aku sudah, sudah, rintih Busem Kui tanpa sekejap punlah kehilangan kenikmatan indera penglihatannya saat itu. Apakah aku sudah dikayangan? Tanwanwan menjadi merah tersipu wajahnya. Pelan-pelan diletakkannya kepala Busem Kui kembali ke bantal, katanya, istirahatlah dan jangan berpikir yang bukan-bukan. Mau minum lagi? Apakah kau bida dari tanya Busem Kui sambil dengan susah menggapaikan tangan, ingin menyentuh Tanwanwan, tapi cuma kena tepi pembaringan. Ah, ngaco, betapapun juga Tanwanwan sebagai wanita merasa bangga kecantikannya dikagumi. Sejenak melupakan lainnya, kecantikan itu pula lah yang menyebabkan rentetan nasib buruknya. Lah melangkah keluar dengan niat memanggil Paman Ahok, sementara di belakangnya masih didengarnya Busem Kui memanggil-manggil lirih, Oh Seng Dewi, jangan pergi. Tetaplah bersamaku manusia yang hina ini. Apa mau dikata Seng Dewi sudah menghilang di balik pintu. Harum tubuhnya masih tertinggal di ruangan itu, dan Busem Kui menyedot bau itu sekuat-kuatnya. Yang muncul kemudian malah seorang lelaki tua, wajahnya buruk namun cahaya matanya sangat menyejukkan dalam pikiran Busem Kui yang masih kacau itu, orang ini pun tentu sejenis Dewa atau Malaikat. Di mana bida dari tadi? Di mana Busem Kui berusaha bangkit sambil mengigau? Ahok tertawa terkekeh, cepat-cepat ia maju memegangi tuh hubu Seng Kui agar tidak jatuh dari pembaringan, sambil berkelakar, bidadarinya sudah pulang ke langit, naik bunga teratai. Apakah aku juga sudah didilangit? Masih di bumi. Jadi, jadi aku masih-masih. Betui, masih hidup? Kau yang menolongku ya. Terima kasih. Istirahatkan tubuh dan pikiranmu, lukamu tidak berat. Busem Kui tidak berkata apa-apa lalu berbaing saja sambil berangan-angan, sampai rasa kantuk menyerbu dan menguasai seluruh tubuhnya, lah tidur dan mengimpikan Seng Dewi tadi. Tanda bintang. Di mana bida dari tadi? Di mana Busem Kui berusaha bangkit sambil mengigau? Hari itu penjagaan di istana kerajaan lebih ketat dari biasanya. Setelah kemarin sore terjadi keributan hebat di tempat kediaman Ciu Kok Tio, mertua Kaisar, maka piliyak istana merasa perlu meningkatkan pengamanan. Banyak yang menduga kalau pengikut-pengikut si pemberontak Lichu Seng sudah menyusup ke ibu kota negara. Namun Ciu Hwasan Damdiam punya dugaan lain. Bukan cuma pengikut-pengikut Lichu Seng yang dicurigai, tapi ia pun tahu ada sekelompok perwira tentara kerajaan yang tidak puas melihat pengaruh dirinya atas diri Kaisar. Namun hal itu belum pernah diutarakan oleh Ciu Hwasan kepada Kaisar, Kewatir kalau Kaisar tanya panjang lebar, siapa saja yang tidak suka, kenapa tidak suka, mana buktinya dan sebagainya, yang tentu akan merepotkan Ciu Hwasan untuk menjawabnya sampai Kaisar dapat diakinkan. Saat itu Ciu Hwasan merasa lebih laik diurus sendiri saja, dengan caranya sendiri. Bagaimanapun ketatnya penjagaan istana, namun ketika Sins He Hang datang diiringi seorang kacung pemikul kotak obatnya di dekat pintu HO Uci Mui di belakang istana, para penjaga langsung mengijankannya masuk. Para penjaga sudah hafal kepada Sins He Yang sering memeriksa puter di Tiang Ping Yang sejak kecil bertubuh sakit-sakitan itu. Tapi kacung Sins He Leong itu agak menarik perhatian penjaga, sebab bukan orang biasanya. Itu seorang lelaki muda bermuka pucat kekuning-kuningan, kalau menyeringai kelihatan giginya yang coklat-coklat itu dan pakaiannya kedudoran. Sins He, kemana kacungmu yang lama? Tanya seorang penjaga yang sudah kenal tabib itu. Oh, maksudmu si abun? Dia sedang pulang kampung, sahut Sins He Hang sambil tertawa terkekeh, ini pembantuku yang lain, namanya Akong. Hi, Akong, berilah hormat kepada tuan-tuan ini. Kacung itu pun meletakkan kotak ohat yang dicangklong di pundaknya, lalu memberi hormat kepada penjaga-penjaga pintu HO Ucaimui itu. Kata si komandan penjaga, Sins He, biarpun kah sudah kami kenal baik, tapi kami tetap harus menggeledah kotak obatmu. Kami harus menjalankan keawajiban sebaik-baiknya. Oh, silakan, silakan. Akong buka kotaknya. Penggeledahan pun berlangsung, tapi tidak lama. Dalam kotak obat maupun pada tubuh Sins He Hang dan Akong tidak terdapat sesuatu yang patut dicurigai. Maka mereka pun diizinkan. Silakan jalan terus, Sins Si, perlu kami antar sampai bangsa Tsuon Puteri? Tidak usah, terima kasih. Aku sudah sering kemari dan sudah hafal jalannya. Tabib itu kemudian memasuki kompleks istana yang disebut Cikimsia, kota terlarang. Sebuah kumpulan kediaman yang terdiri dari entah berapa ratus rumah, lorong, gang, bangsal, pasiban, pondok, kolam hias, taman bunga, jalan setapak, air terjun buatan, pagoda-pagoda, menara jaga, perpustakaan dan sebagainya yang semuanya tersusun. Tersusun serba rapi, nyaman dan indah. Maklumlah, kota terlarang itu bukan hasil kerja sehari dua hari saja tapi sudah berabad-abad. Sejak zaman kerajaan Liao menguasai belahan utara daratan Cina, Pak Hia disebut. Lam Hia, ibu kota selatan, sedang di jaman dinasti Tibeng itu kalau menyebut Lam Hia ia langsung ke sebuah kota di selatan, tidak jauh dari Hang Chiu di muara sungai Tiangkeng. Kemudian ketika dinasti Liao digantikan Kin, kota itu disebut Taitoh, ketika dinasti Goan berkuasa, ganti nama lagi dalam bahasa Mongol Kamuluk, lalu dinasti Beng sejak Kaisar Yungle. Ratusan Kaisar pernah menghuni istana itu. Tiap kali ada yang diperindah atau ditambah, maka sampai zaman Kaisar Chong Cheng itu sudah demikian luasnya sehingga seperti sebuah kota. Kota di dalam kota. Kacung Sins Heliong itu bukan lain adalah Helian Kong yang menyamar, sesuai dengan pesan Putri Tiangping. Sudah lama Helian Kong tinggal di Pak Hia, namun istana itu hanya pernah dilihatnya dari luar dinding, belum pernah memasukinya. Maka setelah kini berkesempatan memasukinya, bukan menia terheran kagum akan luas dan indahnya bagian dalam istana Kekaisaran itu. Selain itu juga terasa betapa setiap jengkal tanah diamankan dengan ketat setiap kali Helian Kong melihat regu-regu pengawal istana yang berseragam mentereng dan memanggul senjata. Mereka terbagi dalam betiara pasukan seperti Gilim Kun, Kim Ihwi, Han Lim Kun, Lwe Teng Wisu, Gijian Siwi dan sebagainya yang tugasnya berbeda-beda. Han Lim Kun misalnya, adalah pengawal khusus untuk ruang-ruang dokumen kerajaan serta penyimpanan pusaka-pusaka kerajaan. Gijian Siwi adalah pengawal yang harus selalu berdekatan dengan Kaisar untuk menjaga keselamatannya. Dan, begitu pula pasukan-pasukan lain dengan tugas khususnya masing-masing. Bahkan selain prajurit-prajurit istana itu juga nampak abdi-abdi istana, para taikam, menggantungkan pedang di pinggang masing-masing. Melihat itu, Helian Kong membatin dengan perasaan kurang senang, seingatku masih ada peraturan bahwa para taikam tidak boleh bersenjata, tapi kulihat mereka semua membawa senjata. Apakah peraturan itu sudah tidak berlaku? Dan kenapa para pengawal pun tidak berani menegur atau mengingatkan para taikam itu? Hem, kalau melihat gelagatnya, banyak di antara penghun listana yang sudah dipengaruhi cohawasan. Kalau melihat gelagatnya macam ini, tidak heran kalau Kaisar tak berkutik dalam cengkeraman cohawasan, jadi seperti boneka wayang di tangan dalamnya saja. Sementara itu ia terus melangkah mengikuti Sinshahang belok sana belok sini, entah kapan sampai ketujuan. Helian Kong membatin, kalau dirinya dilepaskan sendirian di tengah istana itu, pasti akan tersesat. Untung Sinshahang agaknya paham tempatnya. Kemudian mereka masuk kawasan istana yang tidak lagi dijaga para prajurit, melainkan oleh para taikam, bersenjata. Mereka berseragam jubah merah tua, ikat, pinggang hitam, topi hitam persegi dengan hiasan bulu burung di tengah jidat, topi itu diikatkan ke bahah dagu dengan tali hitam. Mereka bersenjata semua. Dan senjata itu bukan cuma untuk gagah-gagahan, sebab para taikam yang berjumlah kira-kira 10 ribu orang itu oleh cohawasan diwajibkan ikut latihan silat. Para taikam adalah lelaki yang sudah dikebiri, sehingga mereka tidak mungkin lagi melakukan hubungan jasmani dengan perempuan. Mungkin karena kekurangan itulah mereka jadi bertabiat aneh. Mereka mencari pengganti dari kenikmatan yang hilang itu dengan kira menghimpun kekuasaan sebesar-besarnya. Dan karena sudah tidak lagi memikirkan urusan seks, mereka lebih gigih. Dalam latihan silat dibandingkan kaum lelaki yang masih komplit. Karena itulah Helian Kong tidak berani memandang enteng mereka, apalagi mereka berjumlah besar dan nampak di segala sudut istana. Memasuki wilayah kekuasaan para taikam, Sin Seu Hang dan Helian Kong kembali digeledah dengan teliti. Agaknya para taikam ilu tidak mempercayakan keamanan istana hanya dari hasil kerja para penjaga di gerbang luar istana. Kemudian mereka diizinkan lewat dan langsung menuju Bangsal Puteri Tiang Ping yang berdekatan letaknya dengan Bangsal Permai Suri Chiulong HOU. Bangsal Puteri Tiang Ping begitu indah, seperti sebuah pulau yang terapun di tengah-tengah ribuan teratai di pemukaan kolam yang mengitarinya. Untuk menyeberang, Hang Sin Seu dan Helian Kong harus lewat sebuah jembatan yang bersudut-sudut, berpagar ukiran kayu bercat merah. Para taikam hanya berjaga sampai bagian luar jembatan itu, selebihnya adalah wilayah kekuasaan dayang-dayang pribadi Puteri Tiang Ping sendiri. Maklumlah kediaman Puteri Kaisar Chong Cheng sendiri. Tidak sembarangan orang boleh masuk. Namun agaknya Sin Seu Hang tergolong ke dalam yang tidak sembarangan itu dan Hii Ii An Kong mengikutinya. Mereka tiba di Bangsal, dua orang dayang langsung menyambut mereka dan mengantar ke hadapan Puteri Tiang Ping. Puteri Tiang Ping saat itu berdandan benar-benar selayaknya seorang Puteri Kaisar, kecantikannya nampak menyelaukan. Namun ia juga kelihatan begitu rapuh dengan wajahnya yang pucat. Ketika Hang Sins dan Helian Kong menghadap, Puteri sedang membaca buku. Namun ketika tabib dan kacungnya itu berlutut di depannya, Puteri Tiang Ping pelan-pelan meletakkan kitabnya. Sambil tersenyum ia mengawasi kacung tabib Hang yang berlutut di sebelahnya itu. Kemudian dengan gerak tangannya ia menyuruh dayang-dayangnya pergi dari ruangan itu. Para dayang berlutut, Homat Sobelun berlalu. Hanya dua orang dayang diperintahkan tetap tinggal di situ. Mereka lah Huihun dan Pek Hang yang paling dipercayai Puteri Tiang Ping, meskipun dayang-dayang lain juga cukup dipercayai. Kini di ruangan itu hanya ada lima orang lalu berkatalah Puteri Tiang Ping kepada. Sins He Hang dan Helian Kong, silakan duduk. Terima kasih, Chuan Puteri. Hang Sins He, aku mengucapkan terima kasih atas kesediaanmu membantu rencanaku dengan menjalankan pesanku. Hamba gembira bisa membantu Chuan Puteri. Ku harap Sins He menjaga urusan ini agar tetap dirahasiakan baik-baik. Bersikaplah bahwa Helian Hu Chiang benar-benar kacungmu, paham? Hamba mengerti, Chuan Puteri. Nah, Huihun, antarlah Hang Sins He ke kamar. Biasanya dia menginap kalau di istana ini. Helian Hu Chiang tetap di sini. Hang Sins He berlutut sekali lagi, kemudian berlalu dengan diantarkan si Dayang Huihun. Setelah Hang Sins He lenyap di balik pintu, Puteri Tiang Ting bertanya, Helian Hu Chiang kesudahan peristiwa keributan di depan rumah kakek kemarin sore? Hamba dan Siang Koanian melarikan diri, sehingga tidak tahu bagaimana nasib kedua perwirasan Hai Koan itu. Kuat dugaan hamba bahwa mereka dapat menyelamatkan diri musing-masing, hamba ingin menyelidiki nasib mereka, tapi dikejar waktu untuk memenuhi perintah Chuan Puteri. Siapa nama kedua perwira itu? Yang hampir dibunuh orang-orangnya Chauhwasan itu ternama Leong Tiawohi, sedang yang bersama kita itu bernama Bu Sam Kewi. Mudah-mudahan mereka selamat. Keberanian mereka akan menimbulkan. Semangat penwira-perwira lain yang selama ini juga tidak suka kepada Chauhwasan. Mudah-mudahan. Chuan Puteri, hamba diberi tugas oleh rekan-rekan hamba untuk menghadap Kaisar dan menyampaikan beberapa laporan penting yang dimohon perhatiannya dari Kaisar sendiri. Laporan-laporan itu sebetulnya sudah ditulis dan disalurkan lewat prosedur resmi di Pengpo Ceng Tong. Namun pegawai-pegawai Pengpo Ceng Tong banyak yang korup dan menjadi kaki tangan Chauhwasan, sehingga rekan-rekan hamba yakin laporan mereka tentu sudah masuk keranjang sampah, sebab Chauhwasan tentu tidak mau Kaisar menerima laporan-laporan yang jujur itu. Karena itulah hamba diberi kepercayaan oleh rekan-rekan, Lansok Kairang sudah ada di dini dengan bantuan Chuan Puteri dan Hang Sinshe. Puteri Tiang Ping mengangguk aku dengar hal yang kurang lebih sama dari adik Yan. Namun di istana ini pun kaki tangan Chauhwasan tersebar di mana-mana, tidak mudah buatmu. Unit, menghadap Hu Hong, ayah Anda Kaisar, demikian saja. Maka sabar dan semunyikan dulu dirimu di sini, akan ku carikan waktu dan care yang tepat untuk bisa menghadap Hu Hong. Helian Kong termangu sambil mengerutkan alisnya, katanya kemudian, hamba mohon ampun kalau kata-kata hamba tidak berkenan di hati Chuan Puteri. Hamba punya sebuah usul. Katakan, ampun Chuan Puteri. Bukan maksud hamba untuk menyuruh-nyuruh Chuan Puteri tetapi tidakkah Chuan Puteri lebih mudah menghadap Kaisar untuk menyampaikan laporan-laporan itu? Bukankah sama saja kalau Kaisar mendengarnya dari mulut hamba atau dari Chuan Puteri? Sekali lagi hamba mohon ampun, eluan Puteri. Puteri Tiang Ping geleng-geleng kepala sambil menarik nafas, tidak sama, Hu Chiang. Sudah terlalu sering aku menghadap dan bicara kepada Hu Hong, berusaha menyadarkan betapa perlu memperhatikan situasi di luar istana ini, dan jangan cuma mempercayai laporan penuh kata-kata manis yang diajukan Chauhawasan. Namun pengaruh Chauhawasan begitu kuat atas diri Hu Hong. Sedang kata-kataku oleh Hu Hong hanya dianggap omongan bocah ingusan yang sok pintar. Helian Kong ikut-ikutan menarik nafas. Sementara Puteri Tiang Ping berkata lagi, laporaan itu akan mendapat perhatian lebih dari Hu Hong, kalau kau sendiri yang menyampaikannya, Hu Chiang. Kalau Hu Hong tahu bahwa kau adalah perwira yang tahu banyak situasi di luar istana, tidak bisa lain Helian Kong terpaksa menyetujui rencana Puteri Tiang Ping itu. Kemudian kata Puteri itu, Nah, sekarang aku persilahkan Hu Chiang istirahat dulu bersama Hang Sinshe dan tunggu kabar daripu. Tetaplah dalam samaran itu. Baiklah. Hamba dan teman-teman sekalian menyampaikan terima kasih atas peran serta Tuan Puteri yang begitu bersungguh-sungguh. Jangan bicara demikian. Justru aku yang patut berterima kasih kepada Hu Chiang dan kawan-kawan Hu Chiang, yang begitu bersungguh-sungguh bekerja demi negara. Mudah-mudahan laporan Hu Chiang akan menyadarkan Hu Hong akan kewajibannya sebagai pemimpin, tidak hanya bicara sampai di sini, Puteri Tiang Ping menghentikan kata-katanya dan menundukkan wajahnya yang muram. Helian Kong paham benar penyebabnya. Tentu karena kegandrungan Kaisar terhadap Tiau Kui Hui sehingga Permaisuri Chiu, Ibunda Puteri Tiang Ping, jadi tersisih dan lebih banyak mengurung dalam kesedihan Fa. Hanya tampil terpaksa kalau ada acara-acara resmi ke negaraan. Namun Helian Kong tei tak mengungkit soal itu, agar tidak membuat Puteri Tiang Ping semakin bersedih. Helian Kong kemduan sudah bangkit dari kursinya untuk berlutut sebelum pergi, namun Puteri Tiang Ping tiba-tiba mencegahnya. Tunggu sebentar, Hu Chiang. Hambet Wonpulori. Apakah Hu Chiang tahu kesudahan perjamuan di rumah kakek? Eh, maksudku apakah Hu Hong merasa senang jongan acara tarian yang diselenggarakan oleh kakek? Puteri Tiang Ping sebetulnya malu menanyakan soal ini, sebab sama saja Dongan membicarakan watak hidung belang kaisar Chong Cheng, ayahandanya. Tapi ia ingin tahu juga bagaimana hasil dari siasat kakeknya menyuguhkan penari dari Soh Chiw, untuk memecah hubungan kaisar Dongan Tiao Kuihui. Sayang Helian Kong menggelengkan kepalanya. Setelah terlibat dalam keributan itu, hamba tentu saja tidak berani berada lebih lama di tempat itu. Hamba dan siang keanian kabur terpisah dengan bu Sam Kuih yang entah kemana larinya. Jadi hamba tidak tahu bagaimana kesudahannya pesta itu. Dengan lesu puteri Tiang Ping menyandarkan punggungnya ke kursi, mirnung beberapa delik lalu berkata, Hu Chiang, kau boleh mengundurkan diri dan berisit rahatlah. Kali ini Helian Kong benar-benar mengundurkan diri setelah berlutut menghormat. Dayang puteri Tiang Ping yang bernama Pek Hang itu mengantarkan Helian Kong ke tempat istirahatnya, agar tidak tersesat di istana yang luas itu. Seharian penuh kerja Sin He Jong dan Helian Kong hanya bercakap-cakap di tempat yang disediakan itu, di sayap kanan bangsal puteri Tiang Ping berasa kikuk juga Helian Kong karena di bangsal itu hanya dirinya dan Sin He Hang yang laki-laki, di tengah peluhan wanita penghuni bangsal. Tapi menjelang sore, ketika Helian Kong keluar melongo keluar jendela, ia lihat seorang anak lelaki berumur kira-kira 10 tahun, berpakaian indah, sedang bermain-main di pinggir kolam dengan diiringi beberapa dayang dan taikam. Siapa anak itu Helian Kong bertanya kepada Sin He Jong. Lebih dulu Sin He Hang menjulurkan kepalanya keluar jendela untuk menjenguk, barulah menjawab, cu sem taju putra mahkota. Masih begitu kecil ya? Sungguh memprihatinkan. Sin He Hang menoleh heran, kenapa memprihatinkan? Negeri tetangga kita, kerajaan Cheng, kaisarnya juga masih kecil. Kaisar Santi Helian Kong diam karena dia tidak mau berbantahan dengan Sin He Hang. Hanya dalam hatinya ia merasa cemas akan nasib negaranya. Kalau kaisar Chong Cheng yang saat itu sudah berusia setengah abad tiba-tiba meninggal dunia, dan hal itu bisa terjadi sewaktu-waktu, sedangkan putra mahkota masih kecil itu, tidakkah negara akan jadi kacau karena perebutan kekuasaan? Kegelisahan itu teras mengganggunya. Tak terasa langit sore pun menjadi makin gelap, cahaya membara yang semula masih tersisa di langit, pelan tergulung oleh warna kelam yang makin menguasai langit. Di komplek istana yang luas itu, segera nampak para abdi istana menyalakan lilin atau lentera di tempat-tempat yang diperlukan di pintu-pintu gerbang luar, yang dinyalakan adalah hobor-hobor besar. Waktu itulah muncul lehui hun dayang kepercayaan putri Tiang Ping, dan berkata kepada Helian Kong, Chuan Putri mengundang Hou Chiang. Helian Kong membenahi pakaiannya cepat-cepat, lalu bergegas mengikuti dayang itulah tidak dibawa ke tempat yang tadi, melainkan ke sebuah ruangan lain yang lebih tertutup namun masih termasuk di dalam lingkungan keputran. Begitu masuk ke ruangan, dilihatnya wajah putri Tiang Ping lebih cerah dari pagi tadi. Helian Kong lalu berlutut menyatakan hormatnya. Hu Chiang, bangunlah, kata putri Tiang Ping. Lalu telunjuknya yang lemtik menuding setumpuk pakaian dan peralatan bercukur yang terletak rapi di atas sebuah meja kecil. Ku harap kau ganti samaran dari kacung tabib menjadi taikam, karena itu cukurlah kumis dan jenggotmu sampai licin, dan kenakan pakaian itu. Demi keberhasilan menghadap kaisar, Helian Kong mau melakukan apa saja? Baik, Chuan Putri, jawabnya. Dengan diantar oleh Hui Hun, ia masuk ke sebuah kamar lain di samping ruangan itu. Beberapa saat kemudian, ketika ia muncul kembali, ia sudah bertampang mirip sekali dengan seorang taikam. Karena ia seorang lelaki normal, tentu saja jenggot maupun rangnya tak bisa selicin para taikam yang asli. Namun setelah dipupuri sedikit sulitlah ia dibedakan dengan para taikam lainnya. Putri Tiang Ping menahan keluarnya tawa dengan telapak tangannya. Lalu komentarnya, penyanaran yang hampir sempurna. Tetapi, jalanmu masih terlalu gagah, cobalah sedikit berlengguk seperti taikam asli. Beberapa saat Helian Kong di ruangan itu belajar jalan kembali seperti masih bayi dulu, sampai Putri Tiang Ping menganggapnya cukup. Hu Chiang, malam ini Hui Hun ada di bangsal Chun Hoa Kiong. Sungguh suatu keberuntungan buatmu bahwa malam ini Hui Hun ingin sendirian, tidak ditemani oleh Tiaw Kui Hui. Maka malam ini Hui Hun yang bisa ke sana. Hui Hun akan mengantarmu. Semangat Helian Kong berkobar mendengar itulah berlutut menghormat lagi, kembuian mengikuti Hui Hun ke Chun Hoa Kiong. Sepanjang jalan ke Chun Hoa Kiong, mereka berdua banyak berpapasan dengan taikam bersenjata, namun tidak ada yang mencurigai Helian Kong. Hui Hun sudah dikenal sebagai dayang pribadi Tiang Ping, maka siapa yang curiga melihat Hui Hun jalan beriringan dengan seorang taikam? Helian Kong sendiri terbesar hatilah tahu jumlah taikam di istana itu begitu banyak dan tidak semuanya saling mengenal. Maka tiap kali berpapasan dengan taikam lain, Helian Kong bersikap wajar saja. Akhirnya mereka tiba di sebuah bangsal yang tidak kalah indah dengan kediaman Putri Tiang Ping tadi. Dan melihat ketatnya penjagaan di tempat itu, Helian Kong menduga kalau sudah dekat dengan tujuannya tempat Kaisar sedang berada. Helian Kong bukan penakut. Tapi sebagai manusia biasa ia tegang juga menghadapi pertaruhan nasib itu. Kalau Kaisar berkenan kepada laporannya maka tak ada masalah, dirinya akan aman biarpun Chohwasan jelas bakal marah dan tidak suka. Bagaimanapun Chohwasan takkan berani merebut terang-terangan orang yang dilindungi Kaisar tapi bagaimana kalau Kaisar tidak menyukai laporannya? Tentunya Helian Kong akan menjadi bukan cuma ikan dalam jaring tetapi ikan dalam penggorengan tinggal menunggu. Untuk dikermus orang-orangnya Chohwasan beberapa kali Helian Kong menghirut napas kuat-kuat untuk meredakan debar jantungnya. Kami hedak menghadap Kaisar, membawa pesan Putri Tiang Ping dengan kalemnya Huihun membohongi beberapa taikam yang berjaga di depan bangsal Chun Hoa Kiong itu. Silakan masuk sahut seorang taikam, bahkan membukakan pintu. Helian Kong sendiri tak menduga begitu gampang urusannya, padahal sudah dibayangkan dirinya akan mengalami pemeriksaan dan penggeladahan yang kelewal teliti. Ternyata begitu gampang, bahkan pedang yang dibawanya pun tidak diminta. Ini menandakan kalau para taikam selama ini sudah biasa menghadap sambil membawa pedang dan kebetulan saat itu Helian Kong juga sedang berseragam taikam. Helian Kong dan Huihun masuk. Ketika pintu ditutupkan kembali di belakang mereka, mereka sejenak bertukar pandangan sambil tersenyum lega. Mereka tidak tahu, begitu pintu ditutup maka para taikam yang di luar pintu juga saling bertukar senyumanan dan anggukan kepala. Terima kasih telah menonton!